Halo kompum mula kaum receh an rebancar cuan oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency dimana sekarang ini ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan sekali ya tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do your own research disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin coin dan juga token-token yang gue bahas so apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu nah dimana sekarang ini gue buka di exchange binance dan ternyata untuk kondisi market sudah mulai hijau ya ya di sini Bitcoin mengalami kenaikan 1,25 persen ada ethereum bnbxrp.coin cilis token rasual dan juga poligen metik bahkan beberapa altcoin pun sama ya ini terserah tolu harus Bitcoin Oke jadi kira-kira sekarang ini ada sebuah informasi apa sih gitu ya mengenai market cryptocurrency Nah jadi disini yang pokoknya gua bahas sekarang ini mengenai Bitcoin terlebih dahulu ya jadi sekarang kita bahasnya Bitcoin Bitcoin ini Oke kita cek dulu dalam sebuah cara dari Bitcoin Hai nantuk tadi Bitcoin ini dibenar beberapa hari yang lalu ya ini ada sebuah bantingan lagi tuh karena adanya sebuah isu-isu negatif dan sekarang juga pastinya ini ada warning juga buat kita semua ya ini mungkin bisa gua katakan sebagai yang minggu yang bergejolak gitu karena disini ada sebuah informasi yang gua temukan bahwasanya ada beberapa Bitcoin gitu yang telah dikirim ke Binance yang kemungkinan itu bakalan dijual Nah jadi sekarang ini ada sebuah isu seperti itu dan kira-kira top holders dari Bitcoin ini siapa sih yang mungkin secara umum kita mengetahui adalah mikro strategi gitu ya yang memang memiliki jumlah Bitcoin yang begitu banyak tetapi ternyata bukan mikro strategi yang memiliki jumlah Bitcoin paling banyak ya walaupun memang dari mikro strategi tersebut memiliki sekitar 130 ribu keping Bitcoin tetapi ternyata di atasnya masih ada lagi yang memegang Bitcoin dengan jumlah yang lebih banyak dan itu lebih lebih besar bahkan potensinya itu bakalan dijual kapan saja Nah ini kan ngeri banget gitu buat kita semua ya ditambah lagi dengan adanya isu yang sedang sekarang ini bergelintiran gitu ya di lingkungannya cryptocurrency dimana ada genesis gitu ya yang mengalami ya sedikit agak goyang juga perusahaannya salah satu bank cryptocurrency ada juga exchange FTX yang belum memudar dalam sebuah isu collapse nya dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lainnya Oke jadi nggak perlu banyak bahasa pasti kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh crypto briefing.com Nah jadi disini memang ada sebuah artikel namun artikel tersebut ini diangkat pertanggal 7 November berhubung gue baru menemukan artikel ini ya sebenarnya gue nyari itu dari kemarin-kemarin ternyata baru ketemunya sekarang jadi ini harus gua sampaikan buat kalian semua gitu ya supaya ini bisa dijadikan untuk antisipasi buat kita semua gitu ya khususnya para investor di dunia cryptocurrency Oke jadi disini pemerintah Amerika Serikat memiliki lebih dari 4,4 miliar Bitcoin yang dapat dibuang kapan saja Wow ini menarik banget ya dimana Amerika Serikat ini ya mungkin bisa dikatakan sebagai musuhnya dari para investor cryptocurrency gitu ya karena ya seringnya bertolak belakang gitu ya antara pemerintah Amerika Serikat dengan para investor cryptocurrency gitu adanya sedikit gesekan terus lah dan ternyata pemerintah Amerika Serikat ini memegang Bitcoin lebih banyak daripada yang dipegang oleh mikrostrategi Oke jadi disini ada DOJ menambahkan lebih dari 50.000 Bitcoin kesimpanannya November lalu yang berarti pemerintah Amerika Serikat saat ini memiliki minimal 214.046 Bitcoin Wow ini banyak banget ya dibandingkan dengan kepemilikannya mikrostrategi dimana hanya sekitar 130 ribuan keping Bitcoin saja ternyata disini pemerintah Amerika Amerika Serikat memegang Bitcoin dengan jumlah yang lebih besar daripada yang dipegang oleh mikrostrategi dan bukan cuman Amerika Serikat saja yang memiliki jumlah Bitcoin 200 ribuan keping ternyata ada Bulgaria juga tuh salah satu negara yang memiliki jumlah Bitcoin banyak juga gitu jadi kurang lebih itu sekitar 200 ribuan keping Bitcoin yang dipegang oleh negara Bulgaria dan yang paling menariknya lagi di sini ada update-an ya dari kiongju salah satu CEO fondernya dari kripto kuannya Oke disini ada yang mengejutkan ya ini postingan dua jam yang lalu yang telah dipos yang telah diumumkan oleh kiongju tersebut Oke kita baca terlebih dahulu Nah jadi disini yang paling menarik sekali ya Kenapa gua sampaikan bahwa minggu ini adalah mungkin minggu yang akan bergejolak gitu karena disini 59.151 Bitcoin Bitcoin baru saja dicabut dari BTCB dan mengalir ke Binance artinya akan ada kiriman Bitcoin sekitar hampir 60.000 keping Bitcoin yang dikirim ke bursa Binance BTCB adalah token yang dipatok Bitcoin pada rantai BNB nah sebetulnya Bitcoin itu memiliki rantainya sendiri c-nya sendiri namun untuk di Binance sendiri ya disini ada BTCB gitu yang dimana ini pun dipatok harganya sama dengan harga Bitcoin tetapi dalam rantainya BNB karena BTCB kapitalisasi pasar menurun pada saat yang sama sepertinya bukan pasca penyelesaian likuiditas sisi jual IMO Nah jadi disini walaupun memang dari market cap BTCB ini mengalami penurunan tetapi itu bukan disebabkan dengan adanya penjualan gitu ya dari IMO tersebut ya mungkin karena memang ada dampak lain juga gitu ya dan makan disini juga ada sebuah postingan lainnya ya dari kiongju tersebut jadi apakah ini Sengpenjo gitu yang memang benar-benar bakal menjual Bitcoin tersebut gitu ya tetapi disini yang awalnya kiongju menyangka bahwa ini adalah Sengpenjo gitu yang bakalan menjual tapi ternyata seketika mungkin dipikirkan kembali ya jika memang itu adalah Sengpenjo jika anda sejet ya mengapa anda melepaskan Bitcoin dari rantai BNB tujuan anda adalah mendukung proyek di jaringan BNB tetapi disini tidak ada pengumuman dari Binance berarti uang pelanggan atau investor dan disini juga jadi menurut saya aktivitas ini sangat mungkin dilakukan kemungkinan oleh pelanggan yang berada dalam situasi mendesak ya jadi memang ini udah jelas sekali gitu yang disampaikan oleh kiongju tersebut ini yang pertama bukan Sengpenjo gitu ya kemungkinan besarnya ini memang benar-benar bukan Sengpenjo dimana Sengpenjo sendiri tujuannya untuk mendukung project yang berada di jaringannya BNB ya ketika memang Sengpenjo ini berniat untuk mendukung ngapain harus menjualnya ya kira-kira seperti itu dan disini untuk spekulasi yang kedua ya dari kiongju tersebut tidak ada pengumuman dari Binance berarti uang pelanggan atau investor Nah jadi disini ketika memang dari Sengpenjo sendiri bakal melakukan sesuatu dari sejek selalu melakukan nonson melakukan pengumuman gitu ya bahwa ya ini harus disampaikan oleh Sengpenjo tapi sama dengan saat ini saja sendiri tidak ada pengumuman apa-apa artinya kan yang dikatakan oleh kiongju ya ini benar-benar salah seorang investor ataupun pelanggan gitu ya yang bakalan menjual Bitcoin itu di bursa Binance atau yang mengirimkan Bitcoin dari walletnya dari dompetnya ke bursa Binance bahkan disini juga menurut saya ya menurut kiongju tersebut aktivitas ini sangat mungkin dilakukan oleh pelanggan yang berada dalam situasi mendesak ya betul sekali tapi dengan spekulasi gua sendiri ya opini gua pribadi jadi ketika kita bercocok logi dimana sekarang ini ada beberapa perusahaan besar ya ada juga exchange yang mengalami kolaps gitu yang sedang goyang lah pokoknya ada Genesis yang kemarin udah gua bahas gitu dimana dia juga dananya yang terkunci di exchange FTX sekitar 175 juta USD dan dia hanya mendapatkan dana bantuan dana segar baru sekitar 140 juta USD artinya kan dari perusahaan Genesis ya atau bank cryptocurrency terbesar di dunia dia masih memiliki kekurangan dana ya sekitaran 35 juta USD jadi ya mungkin ini ada kaitannya juga gitu dengan perusahaan Genesis ya tapi ya kita juga nggak bisa memastikan bahwa disini juga tidak ada kepastiannya gitu kira-kira ini siapa sih yang mengirimkan Bitcoin dari walletnya ke bursa Binance dan ini tentunya ya gua rasa ini bakalan dijual gitu dijualnya ya di bursa Binance seperti itu nah kira-kira menurut kalian Bagaimana apabila kalian memiliki opini pribadi pendapat pribadi silahkan tuangkan disini ya supaya kita bisa berspekulasi bareng-bareng gitu Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai informasi hari ini ya jadi pembahasan kita hari ini ya mengenai berita-berita negatif memang bukan berarti gua menakut-nakuti kalian tetapi yang menurut gua pribadi ya ini memang untuk kondisi market ya mungkin bisa juga sampai ke akhir Desember ya ini memang benar-benar masih di zona beris atau di pas beris lah ya market beris gitu karena memang beberapa informasi juga belum pulih dimana juga dari para well ya khususnya untuk investor besar lah ketika mereka akan melakukan sebuah pembelian dia juga bakal melihat dulu isunya bagus atau enggak nih kira-kira ya ketika memang isu itu ternyata masih negatif gitu ya dari beberapa sumber besar dari beberapa media ya kemungkinan dari para investor besar juga belum berani untuk membeli beberapa altcoin ya khususnya untuk Bitcoin ini tapi ketika memang dari berita ini udah mulai pulih ya udah mulai ada angin-angin positif ya tidak menutup kemungkinan dari para investor besar pun akan melakukan pembelian ya dan ketika dari beberapa investor besar ya atau bisa dibilang sebagai well mereka melakukan pembelian itu tidak tanggung ya itu nilainya Wow itu luar biasa sekali ya pastinya dengan jumlah kita yang sangat banyak dan disini sekali lagi buat teman-teman semuanya gue ingatkan tetap Dior do you own research kalau bisa ya kalian siapkan dana ya untuk ya ketika memang market ini terjadi crash yang berkelanjutannya disitu kita bisa memanfaatkan momentum membeli beberapa altcoin favorit kita di harga yang super murah sekali Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf sampai jumpa saksikan di the next video-video selanjutnya salam cuan salam profit bye bye